Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 60 gram tepung maizena Kalau untuk takaran sendok ini gak terlalu tinggi menggunung dan gak terlalu rata Tetapi cembung atau munjung seperti ini setara dengan 6 sendok makan cembung Jadi 1 sendok makan cembung setara dengan 10 gram Lalu masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan cembung Lalu masukkan 500 ml susu cair Ini saya masukkan sedikit dulu agar tepung maizena ini gak menggumpal Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur Lalu masukkan setengah sendok teh vanila Kalau gak ada vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk Kemudian masukkan sisa susu cair Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata Nyalakan api sedang, cenderung kecil Kemudian masak adonan hingga mengental dan mendidih Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini gak mudah gosong Setelah mulai mengental seperti ini Kecilkan api, jadi gunakan api paling kecil Karena ini cepet banget gosong dan mengental Sambil terus diaduk-aduk Ini adonannya udah mendidih dan mengental Jadi tandanya adonannya udah meletup-letup Masukkan 1 sendok makan margarin Kemudian aduk lagi adonan hingga margarin meleleh dan tercampur rata Setelah margarin meleleh dan tercampur rata Ini flanya udah mateng Lalu matikan api kompornya Pindahkan fla ke wadah lain Tutup flanya dengan plastik wrap Lalu plastiknya dirapatkan ke flanya Supaya bagian atasnya gak berkulit Biarkan hingga dingin Kemudian saya mau lanjut buat kulit kue sosnya Jadi flanya ini disisikan dulu Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 125 gram margarin Kalau untuk takaran sendok Setara dengan 8 sendok makan cembung Jadi tingginya itu kayak tepung 1 sendok makan cembung seperti ini Setara dengan 15 gram Kalau untuk margarin Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam 200 ml air putih Kemudian ini dimasak Hingga mendidih Setelah airnya mendidih Aduk adonan hingga tercampur rata Lalu matikan api kompornya Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu Kalau untuk takaran sendok ini Gak tinggi menggunung Dan gak terlalu rata Tetapi cembung atau munjung Setara dengan 15 sendok makan cembung Untuk terigu yang saya pakai Saya pakai prosedang merek Segitiga Biru Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Sampai adonannya kalis Setelah adonan kalis Nyalakan api kecil Aduk lagi adonan sekitar 1 menit Kemudian matikan api kompornya Lalu angkat adonan Pindahkan ke wadah lain Biarkan adonan hingga dingin Sekitar 5 menit Jadi supaya lebih cepat dingin Adonannya boleh agak dilebarkan Setelah 5 menit didiamkan Ini adonannya udah dingin Kemudian masukkan 3 butir telur Telurnya dimasukkan satu persatu Sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah Sampai adonannya tercampur rata Jadi ini saya masukkan satu dulu Lalu nyalakan mixer dengan kecepatan rendah Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan lagi 1 butir telur Kemudian ini dilanjut di mixer Hingga tercampur rata Lakukan hingga semuanya telur masuk Dan adonannya ini tercampur rata Kalis dan lembut Setelah tercampur rata Matikan mixernya Jadi tekstur adonannya Kental, lembut dan gak bergumpal Kemudian masukkan adonan Kedalam plastik segitiga Untuk spuitnya Saya pakai yang model seperti ini Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian masukkan plastik yang telah berisi adonan Kedalam plastik berisi spuit Lalu ini siap untuk dicetak Sebelumnya saya sudah siapkan loyang Yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin Lalu semprot adonan ke atas loyang Kemudian ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven Lalu masukkan loyang berisi adonan Ini dipanggang sekitar 30 menit Hingga kuesosnya ini matang Menggunakan api atas dan api bawah Dengan suhu 210 derajat celcius Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Saya letakkan di rak bagian tengah Jadi tips agar kuesosnya ini tetap kokoh Dan gak kempis saat dikeluarkan dari oven Ini dipanggang sampai buih-buihnya ini benar-benar hilang Atau sampai buihnya habis Sampai warnanya udah agak kecoklatan Setelah 30 menit dipanggang dan buihnya udah hilang Kulit kuesosnya ini udah matang Warnanya juga udah cantik banget Kecoklatan Kemudian angkat dan keluarkan dari oven Biarkan hingga kulit susnya dingin Atau boleh juga dipindahkan ke kulit merah Bagian bawahnya gak gosong Dan kulitnya ini kokoh ya Ini mengembang sempurna Bagian bawahnya gak gosong Jadi kalau diketuk Dia ini bunyi ya Dalamnya kopong Dan kulitnya ini renyah Setelah flanya dingin Masukkan ke dalam plastik segitiga Supaya menyemprot flanya lebih mudah Saya lapisi dengan plastik yang telah diisi spuit Setelah kulit susnya dingin Beri isian dengan fla vanila Jadi caranya Ambil satu kulit sus Lalu potong bagian tengahnya Tapi dipotong gak sampai putus Lalu semprotkan fla ke dalamnya Ini disemprot secukupnya Sesuai selera Boleh juga diisi dengan melubangi bagian bawahnya Jadi dilubangi dengan pisau atau sumpit Kemudian semprotkan fla secukupnya Jadi sesuai selera Mau dilubangi atau dipotong ya Jadi kulit sus itu berhasil Kalau dilihat bentuknya kokoh dan gak kempis Jadi karena mengembang sempurna Bagian dalamnya itu berongga Kayak kopong gitu Bisa dilihat bagian dalamnya itu Dia mengembang cantik Jadi bagian dalamnya kosong ya Bisa dibilang Ini kulit susnya berhasil ya Sekarang saya mau cobain kue susnya Jadi untuk bagian dalamnya Tadi udah saya kasih lihat sebelumnya Ini yang udah dikasih isian Langsung saya gigit Bismillah Ini enak banget Mantep Rasanya lembut dan manis Enak banget Kulitnya ini renyah dan gurih Ini enak banget Mantep ya Jadi kulitnya ini renyah dan gurih Lembut Bagian dalamnya ini lembut Dipadukan dengan fla vanila Rasanya manis dan gurih Ini enak banget Mantep Recommended ya Ini dimakan walaupun udah dingin Makin enak Disimpan di kulkas juga enak banget Simpan dalam wadah tertutup rapat Enak banget Mantep Recommended Terima kasih telah menonton Terima kasih.